Selamat malam saya ucapkan buat teman-teman semua yang nonton video ini di malam hari Semoga kabar kalian semua itu baik-baik saya teman-teman Nah sepanjang kali ini sebiasa kita akan bahas 2 saham yang sekiranya ada potensi yang bisa memberikan cuan Saham pertama yang bakal saya bahas disini adalah saham dengan kode PTBA teman-teman Yaitu Bukit Asam Saya rasa teman-teman ya udah tau sih tentang saham ini ya teman-teman Saham ini cukup populer dimana saham PTBA ini bergerak dalam bidang pertahanan batubara Termasuk survei umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan Serta pemeliharaan fasilitas pelabuhan batubara khusus untuk keperluan internal dan kebutuhan eksternal teman-teman Nah gimana sih pola catnya itu sendiri gitu kan ya Mari kita lihat di model cat dari PTBA ini Oke Oke sebelumnya sempat saya analisis ya teman-teman Dan ini udah kena TP Kita ilangkan dulu Saham ini teman-teman Sudah tembus ya Dia jatuh sekali sampai 6% Ini jatuhnya terlalu dalam ya teman-teman Dan Menurut pendapat saya Ini ada kemungkinan sih dia bisa Break Ada momentum untuk reversal sih besok ya Tapi alangkah lebih baik Kalau saran saya Lebih baik ambil di titik support di area 3.646 teman-teman Nah disini 3.646 Kenapa gitu Kenapa saya tiap serangkan untuk ambil besok Mungkin besok ada momentumnya Tapi Akan lebih bagus momentum yang paling terbaik itu Dipasti support di 3.646 ini Ketika saya sampai di arah sana Teman-teman bisa buy nih Saham PT BA Jadi dengan target terdekat itu Satu sampai dengan 3% gitu kan teman-teman ya Gak usah meluk-meluk seperti itu Oke saham berikutnya Saya akan bahas adalah Ada Yaitu saham dengan kode friend Karena ada request Untuk saham friend Ini dibahas gitu kan ya Nah saham ini sudah Naik ya Kalau gak salah Saya sempat analisis Kalau gak salah Saham friend ini Iya Benar sekali ya Ternyata saya sudah sempat analisis Dan Ternyata Berhasil ya Buat teman-teman Sudah mantau Saya sudah bikin an area Dan ini naiknya 4% ya Oh sekitar 4% Nah ya lumayan ya Sampai 4% gitu kan Dan ada yang nanya Tentang bang Coba analisis gitu kan ya Di komen Nah Ini kalau saya lihat Sebenarnya ada kemungkinan sih ya Untuk Nyampe di harga 79 Tapi kalau teman-teman Menyikuti planning Yang telah saya Sampai kan Ambil cuan 1-3% Saran saya Jangan sih Nunggu sampai Harga Cunya ke 79 Artinya teman-teman Sudah keluar Daripada planning Gitu loh Jadi kalau Kalau udah cuan Tetap Jual aja 100-3% Karena Disini masih belum ada Tanda-tanda Benar-benar akan Naik gitu Tapi ada potensi Tapi tidak terlalu besar Gitu ya teman-teman ya Untuk di saham Friend ini Jadi saya Agak-agak Meragukan untuk Dia bisa naik Ke 79 Tapi ada potensi Tapi cukup Meragukan gitu So gitu Pendapat saya Tentang saham Friend ini Teman-teman ya Jadi Kalau kalau udah Berhasil cuan Salah-salah saya Teman-teman bisa Jual aja Gitu So mungkin Itu dari Dapat saya Teman-teman Semoga Dua saham tersebut Ya nantinya Bisa memberikan Potensi tuan Atau keberuntungan Buat teman-teman semua So terima kasih Buat kalian udah nonton Sampai sini And see you in the next video Goodbye